selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Farida kita lanjut langsung ke case nya dari WPH21 dari case ini kita start nya adalah dari peraturan dulu dulu sebelum ada peraturan HPP tarif pajak kita itu adalah 5% 15% 25% 30% dan cuma lapis 4 udah itu aja bagi yang masih bingung kita ngomongin apa sih kita lagi ngomongin tarif PPH21 sebelum adanya HPP undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan setelah berlakunya undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan yang kita ngomongin sekarang tentang tarifnya dulu ya tentang lapisan tarifnya dulu ya nah dulu cuma ada 4 lapis doang cuma ada 5% 0-55% sampai dengan 500 juta ke atas itu dapatnya 30% potongan tarifnya tarifnya tarif potongannya ya terus setelah berlakunya undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan ada perubahan teman-teman jadi kalau dulu cuma 4 lapis dimana 0-50 juta kenaknya 5% sekarang menjadi 5 lapis yang pertama adalah 0-60 juta kenaknya 5% ini sangat berpengaruh ini sangat berpengaruh nanti di praktik kita apalagi kalau sebelumnya di teori teori perpajakan itu mungkin ada yang sudah lupa atau mungkin yang biasa praktik ini ada yang sempat kelupaan kayak gitu ya nah sekarang kita perlu ingat lagi bahwa tarifnya sudah berubah bukan 0-50 tapi 0-60 juta kenaknya 5% lapis kedua 60 juta sampai dengan 250 juta kenaknya tarif 15% terus lapisan ketiga dari 250 juta sampai dengan 500 juta ini PKP-nya ya penghasilan kena pajak jadi kalau dia pegawai tetap otomatis ada gaji pokok dikurangi dengan beberapa biaya pengurang salah satunya biaya jabatan terus nanti ada pengurang lagi yaitu yang namanya PTKP penghasilan tidak kena pajak sehingga muncul penghasilan kena pajak ya nah penghasilan kena pajak ini yang akan dihitung tarifnya ya teman-teman yang akan dihitung tarifnya disini nah lapisan keempat lanjut ya lapisan keempatnya adalah 500 juta sampai dengan 5 miliar tarif pajaknya 30% oke lapis kelima 5 miliar 5 miliar ke atas itu kena 3,5% kalau dulu cuma 4 lapis tapi setelah berlakunya undang-undang HPP dia berlaku 5 lapis sampai dengan 5 miliar ke atas tarifnya 35% itu ya nah terus perbedaan kedua adalah terkait Natura apa sih Natura salah satu contoh Natura adalah sembako nah kalau sudah dikasih contoh biasanya sudah punya pandangan apa itu Natura Natura adalah adanya fasilitas atau kenikmatan yang diterima oleh pemberi kerja dimana fasilitas atau apa ya kenikmatan ini tidak diberikan dalam bentuk uang salah satu contohnya adalah sembako nah kalau sembako seperti ini dulu sebelum undang-undang HPP itu berlaku dia tidak menambah penghasilan contoh dikasih beras 10 kilo harganya 15 ribu dulu itu tidak menambah penghasilan pokoknya si pekerja gitu ya tidak menambah penghasilan si pekerja tapi kalau sekarang setelah berlakunya HPP beras yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya atau kepada pekerjanya misalnya tadi 10 kilo ya 10 kilo terus harga per kilonya 15 ribu itu akan menambah penghasilan pokok si pekerja jadi 10 kilo 15 ketemunya 150 eh berapa ya 150 ya 150 ribu tambahan penghasilan pokok yang diterima oleh pekerja gitu kalau dulu itu langsung yaudah diabekan gitu jadi tidak menambah penghasilannya tapi kalau sekarang dia dihitung menambah ya itu salah satu salah dua perbedaannya dari undang-undang dari berlakunya undang-undang HPP di PPH21 ya di pertemuan offline nanti kita akan coba hitung perbedaan jika menggunakan tarif sebelum HPP berlaku dan menggunakan tarif setelah HPP berlaku gitu ya oke lanjut setelah perbedaan-perbedaan kita langsung ke real case contoh case-nya ya contoh case-nya disini ada Anissa nah si Anissa ini memiliki sebuah perusahaan namanya Anissa print dia punya NPWP nah NPWP disini bukan NPWP-nya si Anissa aja tapi NPWP disini adalah NPWP-nya perusahaan jadi SPT yang dilaporkan nanti adalah SPT badan eh SPT WP badan gitu ya SPT tahunan bagi wajib pajak badan badannya siapa Anissa print bukan si Anissa doang tapi Anissa print oke dia punya nomor telpon dan nama pimpinannya adalah si Anissa Anissa ini informasi pertama yang perlu saya sampaikan dia punya pegawai tetap tapi nanti seiring berjalannya waktu saya akan tambah disini ada pegawai ada pegawai lepas harian ada pegawai bulanan tapi tidak tetap nah untuk case pertama kita adalah pegawai tetap dulu nah Anissa ini memiliki 5 pegawai tetap bagus L ini adalah laki-laki terus anggah laki-laki Ardan Elsa dan Yuni perempuan Elsa dan Yuni adalah perempuan gitu ya saya kasih tanda P disini artinya dia perempuan selanjutnya dia punya data pribadi semuanya memiliki NPPP ya 5 pegawai tadi memiliki NPPP semua dan disini ada data pribadi masing-masing karyawan yang pertama sih bagus dia sebagai kepala bidang editing di Anissa print gaji pokoknya 11 juta per bulan oke disini saya kasih keterangan per bulan ya nah ini lagi per bulan oke nah selain itu dia dapat tunjangan lain-lain sebesar 4 juta per bulan dia menerima beras 50 kg dengan harga 15 ribu per kilogram setiap bulannya oke setiap bulan statusnya sih bagus adalah dia tuh menikah terus dia memiliki 4 orang anak dia tinggal di Jalan Mangga Surakarta Jawa Tengah nah dia punya NPWP dia pegawai tetap dia memiliki gaji tetap dan memiliki tunjangan dia memiliki dia memperoleh natura juga atau dia mendapat beras dalam bentuk beras ya tadi ya sebesar 50 sebanyak 50 kilo biaya per kilonya sorry harga per kilonya adalah 15 ribu dan dia statusnya menikah memiliki 4 orang anak perlu kita ingat juga bahwa untuk tanggungan tanggungan masing-masing wajib pajak itu adalah sorry itu adalah 3 orang 3 orang tanggungan baik itu anak semua ataupun ada disini peraturannya adalah setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat misal disini dianggap orang tuanya bapak ibunya sama satu anak kayak gitu atau disini semenda garis lurus saudaranya kayak gitu ya terus atau anak angkat anak angkat ini gak boleh bilang cuman dia anak angkat saya gak bisa seperti itu tapi harus ada bukti real surat keterangan bahwa dia memang diangkat sebagai anak angkat si bagus misalnya gitu nah kalau si bagus punya 4 orang anak maka yang bisa dihitung PTKP gak boleh 4-4nya tapi cuman 3 maksimal aturan pajak itu paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga yang ditanggung selain istri selain pasangan sebesar 4.500.000 selama 1 tahun 54.000.000 PTKP WP selama 1 tahun kalau WP nya tadi punya pasangan semisal si bagus dia punya istri istrinya berpenghasilan juga NPP nya jadikan 1 suami istri punya NPP 1 otomatis disini bisa ditambah berarti PTKP bagus ditambah PTKP istri ditambah dengan PTKP 3 anak berarti 54 ditambah 54 ditambah 3 kali 4,5 juta dalam 1 tahun hasilnya adalah seperti ini kolom ini seperti itu nanti teman-teman kalau bingung hitungnya kita praktekkan pas waktu kita kelas offline terus disini tidak ada keterangan bahwa pasangannya bagus itu bekerja kalau pasangannya bagus tidak ada keterangan bekerja otomatis asumsinya bahwa istrinya ini tidak berpenghasilan bukan tidak bekerja tapi tidak berpenghasilan siapa tahu memang istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga kan bisa jadi nah kayak gitu ya nah terus kita coba praktekkan ya nanti teman-teman praktekkan di Excel di sini si Bagus Bagus punya gaji pokok 11 juta terus tunjangan istri 10% nah 10% tahu dari mana bu ada keterangan di bawahnya informasi penunjang setiap pegawai telah memiliki anak misalnya disini yang telah memiliki anak berhak atas tunjangan istri dan anak masing-masing kalau sebutan pertamanya istri dan kedua anak berarti prosentase pertama ini adalah untuk istri dan prosentase kedua adalah untuk anak gitu ya terus disini setiap pegawai berhak atas premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian disebut tadi adalah kecelakaan kerjanya dulu yang pertama berarti prosentase pertama ini adalah untuk kecelakaan kerja prosentase kedua adalah untuk asuransi kematian oke Terus ada iuran jaminan hari tua Dan juga Sorry, iuran pensiun dulu Dan ada iuran JHT, jaminan hari tua Perlu kita ingat juga Berapa biaya maksimal, biaya jabatan Untuk satu orang pakai tetap Yaitu 500 ribu per bulan Dan untuk Biaya iuran Iurannya Nanti ada iuran ini ya teman-teman Ada iuran jabatan Ada iuran pensiun Sama JHT Biaya jabatan itu aturannya 5% Dalam satu bulan Dalam satu bulan Maksimal 500 ribu Iuran pensiun mau berapapun Prosentasenya, jika dia lebih Dari 200, maka yang Dihitung cuma 200 ribu aja Per bulan, berarti maksimal Ada 200, tapi boleh kurang Terus ada iuran JHT 2%, nah JHTnya Ini baru boleh lebih Jaminan hari tua Dari apa sih Dari penghasilan yang diterima Yaitu gaji pokok Ditambah tunjangan istri dan anak Berarti kalau disini Tunjangan istri Gaji pokoknya 11 juta Tunjangan istri sama anak 1.100.000 Terus tunjangan anaknya 550 Berarti silahkan ditambah Nah nanti crosscheck juga teman-teman Jawaban saya ini benar gak sih? Boleh juga di crosscheck Nah bisa jadi salah Bisa jadi benar Karena disini Saya bisa jadi Menghitungnya tadi adalah All Nah jadi nanti teman-teman Juga jeli ya Juga jeli kira-kira Ini salah atau benar Boleh banget di crosscheck Jadi belum tentu jawaban saya itu Benar Gitu ya Kita kayak pemanasan dulu deh Di kasus 1 gitu ya Kayak pemanasan dulu di kasus 1 Jadi teman-teman Bisa crosscheck Bisa menyanggah jawaban saya Boleh banget kita diskusi Waktu ketika kita offline Cukup sampai disini dulu Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Di Mata Kuliah Practical Tech Session Bersama saya Arief Faridah Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax